Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal Tailwind 40 menit ke depan Mulai dari installationnya, ya tentunya sebelum installation konsep dulu kan Ya konsepnya dulu yang utility purse, kemudian installation dengan npm Lalu kita belajar soal workflow nya, customization Yang terakhir kita akan belajar soal trick shaking atau istilah lainnya ya purging ya Yang dimana kita akan menghapus beberapa class sisa yang tidak kita gunakan Misalkan kita cuma pakai 10 atau 20 class, sisanya kan banyak tuh Itu harusnya dihapus dong supaya ukurannya lebih kecil dan lebih ringan ketika di download Oleh browser, oke lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai Terima kasih, semoga bermanfaat Untuk belajar Tailwind kita perlu pergi ke tailwindcss.com Nah disini tempat kita bisa belajar Tailwind, karena disini dokumentasinya Mulai dari installation sampai belajar konsep, sampai referensi class yang dimiliki Tailwind Sebelum itu kita perlu membahas Tailwind nya itu sendiri, konsepnya ya Kenapa dia berbeda dengan framework kebanyakan kayak bootstrap gitu Nah jadi simpelnya Tailwind itu sekumpulan class kecil isinya Atau utility class Nah kayak gini classnya, kecil-kecil kayak gini Jadi untuk membuat sebuah komponen di Tailwind Yaitu kita menggabungkan beberapa utility class Sehingga menciptakan sebuah visual yang kita inginkan Ini contohnya ada card disini Card disini, kalau di bootstrap ya mungkin Cuma pake class 1 ya Classnya cuma 1 gitu maksudnya Pake card aja gitu udah Kemudian di dalamnya ada card body Card header segala macem Begitu kalau di bootstrap Atau di framework semacam bootstrap Nah kalau di Tailwind nggak Kita nulisnya kayak gini banyak Kenapa? Karena kita perlu menggabungkan beberapa utility class Kayak BG White BG White ini dia maksudnya Ngasih background putih Nah disini ada Rounded LG Rounded LG itu ngasih border radius Yang ukurannya agak besar kayak gini tuh Ada lengkungannya kan Ada juga P-6 Atau strip 6 Ini ngasih padding dengan ukuran 6 Ya 6 itu bisa diterjemahkan oleh Tailwindnya berapa Misalkan entah itu 6 pixel Atau 6 rem Atau semacam itu lah Pokoknya gitu Jadi dia mewakili Satu block CSS declaration Jadi gitu Digabungin beberapa utility classnya Kayak gini kan contohnya tuh Kayak text center Text LG Di bootstrap juga ada Cuman karena bootstrap itu bukan Main konsepnya itu bukan Utility first framework ya Karena dia UIKit framework Jadi Gak banyak orang tau Bahwa bootstrap punya Atau memang Tujuan bootstrap kan memang Bukan Utility first framework kan Karena dia UIKit Jadi dia lebih fokus ke UI nya Kayak bikin component button Alert Card Carousel segala macem Gitu Jadi itu simpelnya Tailwind Dia menggabungkan beberapa Utility class Sehingga Menciptakan sebuah visual Selain itu Ya Di Tailwind itu Gak ada komponen Bawaan Kayak di busur Bukan di busur Banyak Ya kan Kayak Kayak tadi yang saya sebutin tuh Button Navbar Kemudian ada Bage Ada form control Segala macem Di Tailwind itu Gak ada Semuanya itu Cuman class Kayak gini nih Kita perlu nulisnya Semuanya dari awal Kita mau bikin button Ya kita tulis Utility class nya Apa aja yang kita butuhin Sehingga muncul button Ya kayak gini nih Button kan ada nih Kita inspect aja nih Nah kan Dia isinya cuman Utility class kayak gini Ini digabungin Sehingga Ketika digabungin Ya kayak gini nih Jadi banyak kan Jadi di Si browser itu Bakal ngebaca beberapa Utility class ini Sehingga menjadi sebuah visual button Kayak gini Itu contohnya Itu bedanya juga dengan Bootstrap Pertama bulma Atau ya Framework UIKit Semacam itu Itu dia Si Tailwind Keuntungannya ya Kalo kita pake bootstrap Itu kemungkinan besar UI nya mirip Dengan yang lain Karena Dia pake Komponen bawaan yang sama kan Orang pake komponen bawaan yang sama Alertnya sama Yang lainnya Mungkin di customize Jadi agak beda warna gitu kan Cuman class nya tetep sama Kalo di Tailwind Ya dia pasti unik Karena setiap orang kan Punya Pikiran Desainnya itu sendiri-sendiri Atau masing-masing Kemungkinan besar Pasti beda kalo Di Tailwind Itu sih bedanya Oke jadi kita akan Coba install Tailwind ya Atau kita bikin Sebuah project kecil Dengan Tailwind Kita pertama Pergi ke halaman installation Jadi si Tailwind ini Mengasumsikan Bahwa kita udah paham Soal NPM Gini Nah kalo saya Asumsinya Ya temen-temen juga Sedikit lah Tau soal node Tapi disini Saya udah install Node Disini node versi Yang saya Install Disini versi 12 ya Kalo temen-temen Belum punya node Bisa install disini Atau download disini dulu Ada 2 versi kan Ada 12 Dan 14 Yang ini LTS Yang ini Yang terbaru Terserah Saya pake Yang LTS Itu temen-temen Bisa pilih Kalo udah install node Itu Otomatis udah ada NPM Disini Saya pake Versi 6 NPM nya Oke jadi kita akan Buat sebuah Project baru Dengan Di cmd ini Saya bikin folder baru Namanya Web Tailwind Kemudian Kita masuk ke Web Tailwind Kita Init Project NPM nya PM Init Min Y NPM Init ini Untuk menulis Sebuah package .json Yang dimana Nanti mencatat Semua Dependencies Yang kita Gunakan Salah satunya Termin CSS Yang akan kita install Gitu Nah Kemudian Min Y ini Supaya Nggak ditanya Satu persatu Supaya otomatis Langsung Nge-generate Package .json ini Kalo misalkan Nggak pake Min Y Dia bakal Nanya Satu-satu Kayak gini Nih Ya kan Ditanya Nanti Saya males Isinya Yaudah Pake Min Y Begitu Oke Sekarang Kita install Tailwind nya NPM Install Tailwind CSS Gitu Nah ini Tunggu proses Install nya Selesai Jadi ini Tergantung Connect Internet Oke disini Menginstall Beberapa Package Sampai 89 Kita bisa Lihat Isi Folder Node Modules Nah disini Banyak banget Package yang Di install Karena Tailwind ini Butuh Beberapa Package Lainnya Butuh Dependencies Lainnya Begitu Oke ini Kita udah Install Tailwind Dengan NPM Sekarang Kita buka VS Code Ya Studio Code Sini Saya buka Project Baru Add Workspace Supaya Kita Nambahin Folder ini Ke PS Code Oke Disini Udah Kebuka Kemudian Kita akan Buat Sebuah File Index .html Kita tulis Struktur HTML Yang Paling Basic Ini Dia Kita ganti Judulnya Jadi Tailwind CSS Nah ini Kita tulis Dulu Untuk Ngetes Saja Buka Di browser Kita copy Path Karena Ini Bukan File PHP Atau Bahasa Pemograman Jadi Nggak Perlu Diproses Oleh Bahasa Pemograman Ya HTML Ini Udah Bisa Di Serve Oleh Browser Karena Diterjemahkannya Oleh Browser Jadi Kita Nggak Perlu Webserver Atau Bahasa Pemograman Atau CGI Kita Langsung Jalanin Aja Nah Udah Bisa Kan Muncul Halo Berarti HTML kita Udah Berhasil Dibuat Nah Selanjutnya Kita Perlu Menginport File Tailwind Nah Basicnya Kita Bisa Pake CDN CDN Ini File Tailwind Yang Sudah Dikompile Oleh Developer Tailwind Atau Team Tailwind Kita Kekurangan Kekurangan Kita Pake CDN Kita Nggak Bisa Pake Fitur Ini Kita Nggak Bisa Customize Kita Nggak Bisa Pake Directive Kita Nggak Bisa Pake Atau Enable Fitur Kita Nggak Bisa Install Plugin Pihak Ketiga Kemudian Kita Nggak Bisa Pake Perge Perge CSS Untuk Menghapus Class Atau Style Yang Kita Nggak Pake Ini kan Style Banyak Kita Buka Kita Klik Ini kan Banyak Banget Tuh Ini Class Semua Sedangkan Kita Belum Pake Aja Kita Load Semua Kalau Misalkan Kita Pake Satu Masa Kita Load Semua Nah Itu Kalau Misalkan Pake CDN Kita Nggak Bisa Ngehapus Beberapa Class Lain Yang Kita Pake Kalau Kita Pake Tailwind CLI Itu Bisa Jadi Kita Hanya Pake Class Yang Kita Pake Aja Atau Kita Melode Atau Kita Load Class Tailwind Yang Kita Pake Di HTML Kita Gitu Oke Kita Udah Install Sekarang Kita Buat Sebuah File Tailwind Nah Di Tailwind Terbaru Atau Di Mulai Tailwind 1,5 Atau 1,berapa Gitu Kita Nggak Perlu Bikin File Ini Sebenernya Jadi Si Tailwind Udah Bisa Men-generate Sebuah File Tailwind Yang Kayak Tadi Yang Di Dalamnya Udah Banyak Clash Tailwind Kayak Gini Kalau Di Dokumentasi Yang Ini Kita Perlu Bikin Satu File Tailwind Dulu File CSS Yang Isinya Kayak Gini Baru File Ini Nanti Di Compile Kayak Cara kerjanya Kayak CSS Pre-prosesor Kayak Sass Kayak Les Stylus Atau Oppos CSS Karena Si Tailwind Juga Pake Oppos CSS Sebenernya Untuk Memproses Kode Tailwind Begini Jadi Kita Harus Bikin File Ini Dulu Kita Bikin File New File Style Atau Ini Aja Tailwind .css Kita Paste Disini Kita Save Nah Si File Tailwind CSS Ini Nanti Di Compile Jadi File Baru File Tailwind Ini Jadi Input Kemudian Nanti Ada Output Output Yang Mirip Tadi Saya Ulang Ulang Kayak Gini Ini Karena Ini Bedanya Ini Sudah Di Minify Jadi Satu Lain Nanti Bedanya Yang Kita Punya Nggak Minify Kebawah Dia Nah Sekarang Kita Perlu Compile File Tailwind CSS Ini Untuk Compilenya Kita Bisa Pakai NPX NPX Ini Package Runner Dia Bakal Ngecek Kita Punya Package Tailwind CSS Kalau Enggak Kalau Kita Punya Langsung Eksekusi Packagenya Kalau Enggak Dia Bakal Install Dulu Kemudian Ketika Kita Nggak Pake Dia Bakal Hapus Kayak Temporary Gitu Oke Kemudian Kita Buka Terminal New Terminal Kemudian Kita Jalanin NPX NPX Tailwind CSS Build Buildnya Inputnya Apa Nah File Tailwind Yang Mau Kita Compile Ini Tailwind .css Kemudian Mino Mino Ini Outputnya Outputnya Pengen Namanya Apa Misalkan Namanya Style .css Jalanin Tunggu Aja Tunggu Dia Bakal Proses Nah Ini Dia Menyimpan Hasil Kompilasinya Ke File Style .css Ini Nah Kayak Gini Bedanya Yang Tadi Di Minify Yang Ini Nggak Di Minify Kalau Kita Mau Minify Kita Pake Tool Lagi Entah Itu CSS Nano Atau Apa Ya Intinya Ini File CSS Tailwind Nah Sekarang Kita Perlu Import Yang Di Lokal Kita Jangan CDN Tail.css Kita save Kita reload Lagi Nah Nggak bakal Ada bedanya Karena Kita Melode File CSS Yang serupa Yang mirip Dengan Yang ada CDN Tadi Ini Ini Dia Oke Kemudian Kita Akan Belajar Soal Yang Lainnya Kita Akan Coba Bikin Komponen Button Dengan Tailwind Untuk Bikin Button Kita Pake A Misalkan Atau Pake Button Beneran Supaya Semantik Kayak Gini Misalkan Tulisannya Klik Ini Kita Save Hasilnya Kayak Gini Supaya Gampang Begini Saya Kecilin Browsernya Atau Kita Kesampingin Nah Begini Sedangkan Yang Ini Di Pinggir Nah Begini Kan Enak Begini Nah Kemudian Kita Perlu Menulis Class Tailwind Disini Class Tailwind Itu Banyak Referensinya Ada Disini Nah Ini Semua Class Tailwind Mulai Dari Layout Kebawah Referensi Class Tailwind Misalkan Kita Mau Pake Padding Button P5 P6 Itu Bisa Kita Tulis Aja Disini Background Dulu deh Yang Gampang Background Blue 500 Nih Kita Bisa Lihat Disini Background Blue 500 Mana Background Color Background Color Nah ini Background Color Background Banyak Banyak B G Grey 400 500 Jadi Satu Color Itu Ada Shade Atau Ada Level 100 Sampai 900 Semakin Tinggi Semakin Gelap Orang Color Color Palette Ada Teal Ada Blue Yang saya Pake 500 Kalau 500 Berarti Warnanya Ini Size Declaration Ini Gitu Jadi Kita Bisa Pake Blue Atau Kita Bisa Pake Purple Kita Save Sini Kita Relate Nah Kan Muncul Background Biru Ini Jelek Kalo Begini Doang Button Kita Kasih Padding Misalkan Padding Berapa P4 Kita Kita Reload Nah Kan Gini Saya Kurang Suka Saya Pengennya Padding Yang Kiri Kanannya Atau Padding Yang X Itu Lebih 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 Besar Dari Yang Padding Y Yang Atas Bawah Padding X PX Berarti Padding X Misalkan 4 Lalu Padding Y Itu 2 Padding Y Itu Atas Bawah Padding Top Dan Padding Bottom Padding X Berarti Padding Left Padding Right Nah Begini kan Jadinya Lumayan Oke Warnanya Enggak Kontras Harusnya Karena Backgroundnya Gelap Maka Foregroundnya Itu Harus Terang Harus Kontras Maka Kita Kasih Text White Kode Warna Purple 500 Blue 500 Atau Orange 200 Itu Bisa Dipakai Juga Di Text Misalkan Blue 500 Kita Save Lalu Kita Reload Disini Kayak Gini kan Warna Biru Cuman Gak Bagus Kita Kasih White Disini Supaya Kontras Nah Kayak Gini Kan Hasilnya Oke Kemudian Kita Kasih Round Ini kan Lancip Kita Kasih Round Sorry Nih Saya Harus World Wrap Dulu Supaya Kebawah Kayak Gini Kita Round Kita Reload Nah Kan Dia agak Lengkung Saya Mau kasih Shadow Kasih Aji Shadow Disini Shadow Udah Muncul kan Tuh Kecil Ya Kalau Gak Kelihatan Gedein Aja Ada MD Disini Shadow MD Medium Masih Gak Kelihatan Misalkan LG Kasih Nah Gak Kelihatan Kan Gitu Kalau Button Begini Kayak Mati Kan Button Kayak Gak Gak Bisa Diklik Supaya Lebih Hidup Ketika Di Hopper Kita Ganti Warnanya Setuju Kan Gitu Kita Ganti Begini Hover Biji Purple Agak Gelap Misalkan Pas Disentuh 600 Kita Reload Nah Kan Berubah Tuh Gitu Kalau Kita Mau Misalkan Kalau Mau Ketika Disentuh Shadow Hilang Kita Kasih Lagi Hover Gak Bisa Begini Shadow Misalkan Shadow Non Nggak Gak Bisa Shadow Non Gak Gak Bisa Hopper Lagi Harus Begini Hopper Karena Ini Masing Masing Clase Beda Beda Clas Independen Kita Kasih Lagi Shadow Non Reload Disini Ikan Hilang Shadow Begitu Simple Ini Cara Kerja Tail Kalau Kita Mau Bikin Card Kita Bikin Lagi Misalkan Terlalu Rempet Kita Kasih Div Disini Div Kita Geser Ke Atas kalau di sublime itu ctrl shift atas eh gak apel shortcutnya nah kita save ntar dulu jangan save dulu kita kasih class dulu margin tuh m classnya m dibarengin hyphen lalu ukurannya berapa mulai dari 1 ada 2 ada 12 ini kelipatannya 12 misalkan nah segini 12 kok gak bisa 13 gak bisa karena memang gak ada classnya langsung ke 16 ada referensinya disini margin disini ketik aja disini margin muncul kan tuh 0 1 ukurannya sama nih semuanya padding punya referensi ukuran yang sama mulai dari 0 sampai 64 tapi ini kelipatan gitu 16 20 24 nah begitu selain itu juga tailwind punya transisi ini kan terlalu gak smooth kan perpindahannya tuh tuk tuk gitu kayak glitch gitu gak glitch juga sih kayak ayah gak smooth lah gitu kayak steppet gitu kan nah kita kasih transisi disini transition property nya apa misalkan kasih all aja deh transition all lalu duration nya berapa 300 300 300 300 milisecond kita reload nah ini kan halus tuh gitu ini kayak nulis kayak gini kalau di CSS utilization all 3s 3s eh ntar milisecond tuh sorry sorry itu kan milisecond kalau s itu kan second saya tidak mau menyesatkan anda duration 300ms kan itu ms ya gini berarti nih nah gitu ini dia pake unitnya ms atau milisecond oke jadi milisecond kayak gini begitu cara kerja tailwind yang paling simple oke ini tailwind saya gak bakal ngajarin kamu bikin website yang gimana-gimana ya disini saya cuman pengen memperkenalkan tailwind itu kayak gimana dan cara kerjanya gimana atau workflow-nya kayak gimana begitu nah selain itu tailwind juga punya file konfigurasi purple kan warnanya ungu gini ya kan gimana kalau kamu gak suka warnanya ungunya yang begini gimana kamu pengen ungunya yang agak ya kesukaan istri misalkan yang ungunya beda dengan ini itu bisa kita harus generate configuration-nya dulu ada disini configuration nah disini gak ada kan kalau gak ada file konfigurasi maka tailwind akan menggunakan file konfigurasi yang dia miliki yang gak ada disini adanya di dalam node modules di tailwind mana tailwind CSS nah disini ada default config disini dia ini dia ini semuanya file default config tuh kan banyak cari aja purple nah kan ini purple 500 ya ini kode warnanya kita harus gak ganti ini kalau mau pengen purple-nya berbeda nah kalau mau ganti jangan ganti di node modules gak boleh karena ini kan file dependencies jangan disentuh kecuali kita mau kontribusi gitu fix bug gitu kan dan itu juga caranya gak begini juga ada caranya jangan ganti lewat sini kita harus lewat konfigurasi kalau mau customization kita bikin file konfigurasinya nah bikin file konfigurasi itu kita gak manual gak bikin new file gitu gak ada caranya kita init dari sini tailwind CSS init init ini kita bisa kasih argumen nama file konfigurasinya apa kalau kita gak kasih dia pakai nama bawaannya yaitu tailwind.config.js ada disini dan disini isinya begitu ini dia konfigurasi tailwind paling minimal kayak gini oke kemudian untuk customization itu kita bisa lakukan disini sorry disini bagian theme atau bagian extend gitu nah misalkan kita mau ganti warna purple kita kasih disini color purple itu di bagian color ini kita buka lagi nah ini ada default konfig kan ini kan purple purple itu di bagian color ini keynya kita override ini jadinya theme colors keynya apa yang mau di override purple kan yaudah purple disini color color pakai es ya atau enggak sih pakai es pakai es supaya dingin wow purple kemudian disini 500 yaudah purple yang 500 warnanya apa misalkan kita cari warna warna misalkan yang mau kita kasih disini purple color kapan gitu ini kan ada nih nah ini contoh aja ya ini ini mah indigo purplenya ini deh misalkan bungunya bungunya yang begini ini kan bagus padahal yaudah misalkan contohnya kan pengen ini kita save kita reload gak bakal muncul kenapa? ya karena kita harus memproses kode tailwindnya lagi ya kan kita harus compile lagi tailwindnya ini si tailwind ini harus di compile lagi supaya dia menyesuaikan dengan konfigurasi yang kita tulis begitu jadi setiap ada perubahan di dalam file tailwind CSS atau di konfigurasinya kita perlu compile lagi gitu itu dia nah makanya kamu mungkin butuh tool semacam webpack gitu kan atau gulp atau ya npm run all gitu atau kan concurrently gitu kan untuk otomatisasi task kayak gini kan daripada di manual kayak gini kan bisa kalau otomatis kan lebih efisien gitu nah sekarang baru kita reload nah kan berubah kan warnanya ketika di hover dia tetap sama kenapa tetap sama? karena kita meng-operate purple otomatis di dalamnya juga bakal ter-operate jadi ilang kita cuman nge-define a purple 500 aja kita cek ya purple oh sorry purple 500 ini tuh kan cuman ada purple 500 sedangkan yang lain itu ada biji indigo 800 900 dari 100 sampai 900 sedangkan kalau purple itu cuman ada satu ini tuh kan ada indigo ini pink ini cuman ada satu kenapa? karena si tailwind cuman ngebaca ini doang gak ada kalau kita mau meng-operate set warna kita operai semuanya kita tulis ulang misalkan yang defaultnya apa nih purple kan tadi ya kita tulis ulang ya cara cara paling manualnya kayak gini kita harus tulis ulang mungkin ya kalau kamu terbiasa dengan javascript bisa pakai spread operator meload konfigurasi dari sini kemudian kayak di merge gitu kan kesini gitu cuman ini cara paling manual karena saya gak ngajarin javascript disini kan itu nanti kamu bisa explore sendiri ini cara paling manualnya pokoknya konsepnya gini nah kita save kita compile lagi nah kita reload kita balik lagi ke purple kita udah reload belum sih ada gak sekarang nah ada kan purple 500 600 700 nah balik lagi dia kita reload disini nah muncul kan gitu jadi kalau mau override itu semuanya lewat sini tuh kita tulis ulang ya gitu ini cara paling manual saya kok berlibat sih ini cara paling manualnya begini ya kalau kamu mau pengen otomatis atau cara yang paling simple gitu dipendekin ya bisa kayak gini spread operator gitu saya gak bakal jelasin disini nanti lama oke itu dia ini konfigurasi tailwind salah satunya untuk konfigurasi yang lain ada di bagian varian gitu itulah dia tailwind CSS nah ini konfigurasi yang paling minimal yang saya lakukan atau yang saya ajarin ke temen-temen jadi untuk yang lainnya temen-temen bisa baca sendiri disini di dokumentasinya sekarang bagian purge CSS ya karena disini kita pakai beberapa class aja ini beberapa biji sih ya kan kita pakai class beberapa biji tapi ini di load semua kan ini gak gak bagus kita pakai sedikit harus maka dari itu kita perlu pakai purge atau purging istilah ini atau tree shaking untuk menghapus beberapa style atau class style yang kita gak pakai atau yang tidak kita butuhkan gitu nah untuk itu kita perlu ke bagian upcoming change dulu nah si purge CSS ini sebenarnya udah ada di versi sebelumnya jadi tailwind ini punya konfigurasi namanya future di masa depan jadi ini bakal dirilis nanti tapi kalau mau dipakai sekarang itu bisa di opt-in kayak di enable dari sekarang gitu kayak gini ini kan di komen kita bisa enable kayak gini ini fitur yang fitur yang bakal muncul di breaking change berikutnya entah itu versi 2 kan gitu tapi kalau kita mau pakai sekarang ini bisa kita opt-in ada ini we highly recommend opt-in to this change now to simplify upgrading ya kan karena kalau misalkan kita gak opt-in dari sekarang mungkin kita masih pakai fitur yang lama yang gak tahunya ada deprecated kayak gini kan gap utilities ini kan udah usang gitu udah mau deprecated di versi berikutnya kalau kita gak enable kita gak bakal tahu bahwa fitur itu udah usang nanti kan susah upgrade-nya itu salah satunya gitu kita kita bisa save kemudian untuk purging-nya disini ada dokumentasinya saya sambil buka tailwind dokumentasinya ini supaya teman-teman tahu kalau saya tahunya dari sini saya hanya menyalurkan apa yang ada disini kepada teman-teman jadi saya gak dapet wahyu dari siapa tiba-tiba tahu tailwind enggak saya tahunya dari sini supaya teman-teman tahu juga kalau mau tahu tailwind lebih lanjut ya kesini dokumentasinya nah ini dia dokumentasinya basic usagenya kayak gini jadi tailwind ini walaupun kita pakai kayak gini atau kita enable purging ketika kita compile kayak gini ini dia tetap bakal ngeload semuanya atau bakal ngecompile semua class kayak gini gak bakal ada bedanya walaupun kita enable purging kenapa karena si tailwind bakal ngelaukein purging atau bakal ngelakuin tree shaking itu di environment variable gitu karena default environment itu development kan itu nantilah kita bahas jadi kita bakal nulis ininya dulu nah ini kita define dimana class tailwind dipakai kan kalau di html ya cuman di html kan sedangkan kalau kita pakai project kayak di react di view atau dimana ya ada folder tersendiri kan kayak di nextjs itu kan ada di dalam folder pages komponen segala macem sedangkan kita cuman punya di index.html tulis aja disini ini kita isi relative path ya gini aja eh gak usah ya search index.html begini oke udah kemudian gini aja sebenernya gini aja kan tuh ada penjelasannya nanti kita bahas yang ini kita coba yang ini dulu kita compile sekarang tunggu hasilnya nah ukurannya masih besar kita reload juga disini ya masih sama hasilnya karena dia ngebaca project kita ini dalam environment variable nya itu masih development gitu untuk ngasih tau bahwa project kita ingin di compile dalam mode production kita harus define node.inp gitu sedangkan kalau define node.inp di windows itu gak bisa kayak gini men kalau di linux bisa kayak gini node.inp production gitu sorry supaya cepet gini production gini nih gak bisa kalau di windows kalau di linux bisa saya belum coba di macOS kayaknya bisa juga gak bisa kayak gini harus pake package namanya cross inp begitu nah supaya gampang juga ini kan kepanjangan nih taxnya kan atau common lainnya kita bisa simplify lewat package json sekalian lewat script nyapus aja deh kita gak pake kita build aja gini kemudian kita jalanin atau kita ketik perintahnya tailwind css build tailwind.css min o style.css kita gak perlu npx disini ya karena kita hanya perlu men-define package yang kita mau pake untuk meng-compile file ini yaitu file atau package tailwind.css karena npm udah pinter dia bakal nyari disinilah folder node modus gak usah pake npx lagi oke kita save kita clear dulu langsung aja jalinin yan build kenapa yan kan kita pake npm sorry npm run build nah kan lebih simpel gini ketimbang panjang gitu mungkin kamu berpikir kenapa gak ngajarin dari awal gitu kenapa gak dari tadi aja sih gitu kan ya gak juga supaya tau dulu kamu proses yang benernya tuh kayak gimana basicnya atau fundamentalnya kalau saya kasih tau begini kan nanti bingung itu cara supaya lebih efisien gitu atau lebih pendek printannya gitu sih itu kemudian sekarang kita mau coba pake cross np supaya kita bisa jalanin ini gini nih jadi si tailwind itu minta kayak gini sebenernya production supaya kita ngasih tau ke tailwind bahwa kita mau mengcompile tailwind untuk production supaya purgingnya itu jalan gitu nah sekarang kita bisa jalanin npm run build nah ini error kenapa karena gak bakal mengenali ini kayak tadi errornya mirip-mirip kayak tadi karena gak bisa jalanin kayak gini maka dari itu kita perlu yang namanya npm install cross np gitu atau ini untuk men-define atau menjalankan npm apa-apa atau untuk men-set environment variable atau men-set variable jadi cross platform kita jalanin aja gini cross np sekarang ini kan udah nambah tuh cross np kita jalanin kayak gini cross np dot np production begitu kawan-kawan nah sekarang npm run build building nah kan cuma 12kb turunnya drastis banget kita reload nah ini normal ya kalau nge-load beberapa class ini atau rule ini karena ini resetnya kalau di bootstrap itu namanya reboot ya kalau disini namanya pre-flight atau base CSS kalau detailin sama-sama pakai normalize juga core-nya dengan tambahan beberapa customization gitu tuh ini normalize normalize nah ini dia bawahnya class kita mana nah ini dia nah itu kan kita cuma pakai beberapa kan kayak mulai dari sini sampai ke bawahnya kayak gini gitu jadi kita cuma nge-load beberapa class aja yang kita pakai filenya juga drastis kan dari tadi nya 2MB sekarang cuma 12KB gitu kita reload tetap jalan webnya sama kan tuh kita reload ini beberapa kali juga sama kan gitu jadi itu dia jadi tailwind ini udah built-in purging sebelumnya itu dia gak built-in jadi kita harus define purge CSS-nya nah untuk informasi teman-teman purge CSS ini bukan buatan tailwind ya tapi dia tool independent atau bisa dibilang juga dia tool toolnya post CSS gitu untuk menghapus class yang tidak dipakai di project web kita atau CSS class yang kita gak pakai gitu kita bisa cari purge CSS ini dia tuh remove unused CSS nah kebeneran si tailwind ini kan butuh purge CSS juga kan supaya bisa menghapus beberapa class tailwind yang gak kita pakai atau yang gak dipakai oleh developer gitu nah kemudian di beberapa versi berikutnya si purge CSS ini menjadi built-in fitur yang awalnya harus di-define manual harus di-tulis manual gitu konfigurasinya nah kan kayak gini nih harus di-tulis manual kayak gini dulu saya begini harus di-tulis manual nah sekarang built-in jadi lebih gampang konfigurasinya begitu itu dia untuk purging tailwind di CSS kayak gini aja pathnya ini pathnya atau dimana file kita menulis class-class tailwind gitu itu dia atau kalau misalkan kita mau men-enable tailwind tanpa harus men-define environment kayak gini itu bisa sebenarnya pakai kayak gini enable sorry kita harus depend-nya object define-nya object enable true kemudian content kayak gini nah koma kayak gini nih jadi kalau kita tulisnya kayak gini maka si tailwind gak peduli node environment-nya ini atau variable node emp ini production atau development dia tetap bakal ngelakuin purging gitu saya hapus nih untuk proof nah kan tetap 12 kb padahal kita gak jalanin cross cnv ataupun kita men-define node environment-nya ke production gitu jadi itulah purging tailwind simpelnya kayak gitu karena kalau purging di development-nya itu sangat tidak bagus karena kan kita butuh semua class-nya untuk men-define kalau kita gak nge-load semua class-nya kita gak bakal bisa menikmati semua class-nya gitu jadi kita hanya perlu tailwind melakukan tree shaking atau purging itu hanya di production gitu jadi di development melakukan tree shaking itu sangat tidak direkomendasikan kecuali ada case yang memang mengharuskan oke jadi itu dia tutorial sebutnya apa ya tutorial ya pembahasan tailwind deh pembahasan tailwind yang paling simpel dari saya oke jadi untuk pembahasan lainnya mungkin di tutorial berikutnya ya jadi saya cuman memperkenalkan tailwind itu seperti apa konsepnya seperti apa workflow-nya seperti apa dan fiturnya apa aja itu dia fitur yang paling saya jelasin minimal jadi jangan berhenti belajar disini mungkin ada youtuber atau teman-teman saya yang lain yang membahas tailwind lebih lengkap mungkin bisa dicek juga channelnya atau cari aja kan di pencarian youtube bisa tuh jadi saya cuman membahas sedikit disini semoga juga bermanfaat nah kalau mau belajar tailwind juga saya nulis bukunya sebentar sorry 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 kenapa jadi buku google ya nah ini dia hebat ya ada di google ada di google ini disini ada nah disini buku saya tailwind saya tes ini buku yang saya tulis jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lengkap soal tailwind gitu kan ini bisa baca buku disini oke itu dia tutorial atau pembahasan tailwind dari saya mohon maaf ya kalau ada banyak kekurangan atau cara saya komunikasi yang kayak gini nih kadang belibet atau kadang banyak ae-ae-nya karena harus mikir oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih